Intro Hi guys, welcome back to my channel Seperti yang kalian tau sesuai judulnya Sekarang aku akan ngebahas tentang Best makeup products In 2018 Kalau di video sebelumnya, aku gak tau kalian nonton Yang mana duluan, aku udah ngebahas Best skincare products 2018 Aku sekarang disini khusus ngebahas Best makeup products 2018 Karena tadi maunya digabung Tapi, sorry banget, kepanjangan Jadi, harus dipisah guys Karena ternyata, gak cukup top 5 guys Ternyata banyak banget makeup yang Menurut aku, aku suka banget Dan, aku pengen kalian tau gitu Beberapa dari kalian juga kepo kan Suka nanya, kak pake apa sih untuk eyeshadow Untuk bibir pake apa, lip tintnya pake yang mana Shade yang mana Nah, sekarang aku akan kasih tau kalian semuanya Biar yang gak kepo lagi Dan kalian bisa belanja-belanja, lumayan kan Habis tahun baruan Shopping-shopping deh Emang iya gitu tahun baruan waktunya shopping Dari base dulu kali ya Kalo misalnya base, sebelum makeup yang pertama kali aku pake Itu adalah tone-up cream Ini ada Pythonia Chin dari Nacific Jadi ini efeknya itu bikin kulit tuh kayak glowing gitu Dan pastinya lebih cerah Jadi kalo misalnya kalian pengen terlihat lebih cerah gitu Kalian bisa coba pake si tone-up cream ini Next lah base Biasanya kan kita langsung pake foundation BB cream Foundation atau BB cream atau cushion Nah, kalian bisa pilih tuh Aku juga gak pake ketiganya sekaligus Cuman itu tergantung occasion Kalo mau yang agak nyantai banget Itu aku biasanya pake cushion Tinggal tap-tap-tap beres Kalo misalnya yang Apa ya Kayak misalnya acaranya kayak pengen yang full coverage gitu Misalnya yang tahan seharian itu aku akan pake foundation Atau BB cream yang coveragenya bagus Aku bisa rekomendasiin kalian ini Ini bagus banget Sorry Ini bagus banget menurut aku Ini pertama dari Holika Holika Yang Milky Cushion Ini yang merah Holika Holika juga katanya sekarang udah ada store-nya ya di Indo ya Udah banyak Udah gampang dicari Dia tuh ringan Coverage-nya lumayan Jadi gak jelek sama sekali Medium lah Terus bener-bener bikin kulit glowing Jadi setiap Kalo misalnya mau ngelanjutin Tadi kan base-nya udah glowing tuh Nah kalo misalnya makin mau glowing Kalian pake ini lagi Bener-bener efeknya tuh dewy banget Yang glowingnya tuh keliatan banget Ya beda tipis sama berminyak sih Cuman bedanya kita ngerasa kita kulitnya dewy gitu Bahkan kalo aku foto Atau instastory Lagi pake cushion ini Pasti ada aja yang nanya Kok kulitnya bisa dewy gitu sih Ce? Kok mau sih kulitnya glowing kayak gitu? Nah itu aku lagi pake si cushion ini Kebalikannya Kalo yang Sambai ini Ini hasilnya dia Agak matte Gak se-glowing tadi guys Gak se-dui tadi gitu finishnya Tapi coveragenya ini Si Sambai ini Covers ini Parah sih Parah banget Parah banget Seperti yang kalian bisa liat Review-nya Kalian udah tau kan pasti Ting Itu bener-bener Tebel banget Aku udah review ini Kalo gak salah Banyak banget yang keracunan Ini juga bagus banget Ini bener-bener Tebel banget gitu Coverage-nya Gak kayak cushion pada umumnya Bener-bener nutupin jerawat Noda Flag hitam Cuman mungkin tonenya terlalu terang sih Belum ada yang Yang Apa sih Kayak Medium brown ke bawah gitu Sama sekali gak ada Kalo makeup Korea Itu kan terang-terang banget ya Jadi kayak shade-shade yang kayak agak gelap tuh Emang kulit agak gelap tuh susah Bersabarlah mungkin 2019 akan banyak shade Kayak tan gitu Yang bakal diproduksi gitu Tunggu aja guys Masih ngomongin base Ini kecintaan aku Yang bener-bener Tunggu sampai melepotan Karena aku pake terus Ini bener-bener aku baru nemuin ini Kayak sebulanan yang lalu gitu Direkomendasiin sama temen Dan pas pake Si biskin BB cream ini Bener-bener yang Gila BB cream bisa se-flawless ini Ini aku lagi pake Hasilnya kayak gini guys Karena dia ringan Dan coverage-nya bagus Jadi aku nagih makanya dia gitu loh Kayak sekarang tanpa foundation pun Aku kayak Aku pake ini aja Pede banget Pede banget serius Gak usah yang dempul foundation gitu Gak sama sekali Ini BB cream di skin Kalian bisa cari di Filosofi Mata Kalo misalnya kalian penasaran Belinya dimana Di Shopee juga ada Tapi make sure it's original ya Maksudnya Harganya kalo gak salah 180 kak Ya 180 sampai 200an Ini bagus banget Sebagus itu Kalo kalian liat Instastory aku Aku berapa kali bilang Makeup aku flawless banget Itu karena ini Cintaan aku yang Dulu aku just tipin Dan laris parah Aku tuh iseng nyoba Di Aritaung Korea Di store-nya Dan aku jatuh cinta banget Sama ini Cream blush-nya Ini Cushion Sugar Bowl Cushion Cheek Color Ini yang shade-nya Number Wey Number 2 Yang bener-bener Paling pink Gak nyesel banget Beli ini Karena Selain bisa dipake Jadi blush Dia juga sekarang Aku pake eyeshadow Jadi inilah Guys rahasia Di balik eyeshadow aku Yang pink itu Ini sekarang aku lagi gak pake Tapi biasanya kalo kalian liat Eyeshadow aku merah Pink Pink kemerahan Itu Ini dia Jadi aku sekalian gitu Langsung pake eyeshadow Bawah mata dikit Terus langsung ke Apa namanya Blush Ini multifungsi banget Dan Dan ini hemat banget Dan masih banyak banget Aku gak tau gimana cara ngabisinnya Masa harus dijilat Concealer Aku gak bisa move on Dari The Same Kalian juga pasti familiar sama ini Cover Perfection Tip Concealer The Same Ini yang shade 1,5 Kalo mau lebih terang lagi Ada sampe 0,5 Cuman itu kayak bakal putih banget di aku Ini Ini warnanya kayak netral gitu aja sih Tuh Kayak pas banget di kulit aku Lebih putih lagi dikit Lebih terang lagi dikit Konsistensinya Bener-bener krimi Terus dipake tuh Bener-bener Nutupin dark circle Bener-bener parah Plus harganya murah Kayak segini 75 ribu gitu Murah banget Kecil tapi gak habis-habis Aku gak tau ini ajaib banget Ini isinya apa ya Mungkin ini tembus ke kantong ajaibnya Doraemon Habiski gak habis-habis guys Gini udah pake berapa bulan Tetep Tetep aja Oke Mascara Kalian udah coba ini belum Ini Maybelline yang baru Ini yang Total Temptation Ini aku cinta banget sama ini Keracunan Tasha Parasha juga Karena dia bilang ini bisa menggantikan L'Oreal Lash Paradise Well gak bisa menggantikan juga sih Dua-duanya sama-sama bagus Aku juga masih pake Lash Paradise Aku ada Tapi ini Gatau sih karena ini lebih baru kali ya Aku lebih kayak sekarang lagi pake ini Dan ini bagus banget Bulu mata tuh bisa kayak langsung lentik Seketika gitu Bagus banget Dan buat bulu mata bawah juga dia oke Jadi aku suka banget ini Next Ke bagian mata Ada beberapa produk Ini adalah Look at my eyes Eyeshadownya Etude Shimmernya cantik banget Tuh Jadi biasanya di atas mata Biar gak terlalu ngeblok pink gitu Aku akan kasih shimmer Sini Jadi bikin mata kayak cantik gitu Sama di ujung mata sini Ini pake shimmer Kalau eyeliner Aku Tiap hari pake ini Maksudnya lagi pake ini terus Sebelumnya ada Clio Yang bagus banget juga Kalau pengen lebih tipis Aku biasanya pake Clio Tapi kalau misalnya lagi pengen bold Ini Bagus banget sih Tebel banget Jadi waterproof juga Jadi kalau misalnya kalian Apa namanya Kayak beraktifitas seharian di luar Yang bener-bener mau Eyelinernya stay Anti badai gitu Kalian bisa pake ini Cuman Agak tebel sih jatohnya di mata Jadi gak bisa yang tipis Kalau misalnya mau tipis banget Kayaknya gak bisa Ini yang emang bikin kayak Bold atau wing liner gitu Dia bagus banget Kalau bedak Ada dua tipu kan guys Loose powder Sama compact powder Kalau loose powder Ini aku baru banget dapet Kemarin bulan ini Nyobain Tone up powdernya Jackwell official Dan langsung jatuh cinta Jadi dia ada tiga warna gitu Tiga tone warna gitu Disini Tuh Kalian bisa liat Dia ada tiga warna Makanya tuh di shake dulu Kalian buka Nih ada yang sisa di kontainernya Baru deh kalian pake Ini loose powdernya Parah sebagus itu Aku langsung pake Jadi saking gak tahan ya Ini bagus banget buat nutupin pori-pori Dan bikin Complexion kalian jadi lebih halus Udah pake foundation Itu bener-bener dihalusin sama bedak ini Dan diset gitu loh Dan efeknya ringan banget Jadi gak berat sama sekali di kulit Bener-bener nyaman aja dipake Dan ini bisa bikin kulit lebih cerah Next Kalau yang compact powder Ini Maybelline Fit Me Ini bagus banget Aku jatuh cinta banget sama ini Ngeset makeup banget Tapi gak dempul Oke Nih Next Setting spray Aku ada dari Makeup Forever Ini emang agak pricey guys Miss and fix Jadi bisa disemprotin sebelum Dan sesudah Makeup selesai Kalau sebelum dia buat hydrating Biar makeupnya lebih nempel Kalau sesudah Makeup selesai Dia lebih ngeset makeup Dan ini bagus banget Misalnya kalian lagi kayak Ketebelan gitu Yang pake bedak gitu Atau apa Tinggal semprotin ini Dan itu akan semuanya tuh Kemuka Jadi kayak natural banget Dan bikin makeup kalian tahan lama Ini udah mau abis Harus beli lagi Cuman ini agak pricey sih Ini harganya sekitar 700 ribuan ke atas Ini di counternya Kayak 800 ribu gitu Kita masih ada Highlighter Yang aku pernah ceritain Di story aku Kalau kalian Pernah liat Gak tau deh ada yang pernah liat Apa enggak ya Pernah aku ceritain Tapi ini pecah Sayang sekali Ini highlighter kecintaan aku Namanya BK Kecil-kecil ini Ini juga pricey banget Ini mahal banget Bisa dibilang Untuk kukulan highlighters Kecil ini Ini 500 ribu No 400 ribuan Ada yang lebih gede lagi 500 ribu ke atas Dan ini yang Shade opal Ini cakep banget Yang aku pake guys Tuh kalian bisa liat Jadi ini highlighter Ter smooth Di dunia Yang pernah aku coba Mungkin ada yang lebih smooth lagi Tapi aku belum pernah coba So far yang pernah aku coba Jadi butirannya tuh Kecil Banget halus banget Jadi kalian pake highlighter tuh kayak Gak pake Tapi ada yang sesuatu yang Shimmering gitu loh Ada yang shiny gitu banget Di muka kalian Bikin kayak orang Gitu dia pake highlighter gak sih Tapi kalo gak pake Kok itu ada yang berkilau Kayak gitu Bikin orang penasaran Pertama kali aku liat Adi aku pake juga Itu apaan sih Highlighter bagus banget Nah disitu aku keracunan Dan beneran Nih bener-bener Wuhh butirannya halus Natural Jadi gak yang blinding Kayak mau ke Club party Kayak mau party gitu Gak sama sekali Dipake Sehari-hari pun Ini cantik banget Aku suka banget Harganya emang gak bisa bohong ya Emang dalam kasus ini Aku setuju banget Ini highlighter The best Akhir Kalo untuk Lip 10 Aku udah ngebahas Gom sih Lip 10 Oke aku ada Dua kecintaan favorit disini Aku juga udah pernah bahas Di youtube channel aku Yang ini Ini adalah Impression Lip Velvet Merknya Aperire Ini yang aku suka banget Velvet gitu di bibir Jadi gak bikin Kering sama sekali Dan warnanya tahan lama Silahkan liat reviewnya Ada di bawah Nanti aku kasih tau Ada 5 shade Cantik-cantik banget semuanya Dan warnanya Bisa dibilang agak ngejreng Kalo misalnya kalian suka Warna Lip 10 Yang ngejreng Dan tahan lama Dan hasilnya Hasil finishnya itu Velvet Nggak matte Nggak glossy Antara dua itu Kalian cobain ini Nah Yang aku pake sekarang ini Adalah ini Si Clio Matt Matt Matte Matt وس Clio Matt Ini juga Bagus banget Dia Lip 10 Tapi kayak Lip matte severely namanya Matt Jadi tin Lip tin yang sangat matte Tapi gak bikin Bibir kering Karena ringan Jadi di awal Pas ngaplikasihin Dia tuh glossy gitu guys, masih kayak glossy Nanti setelah didemin kayak 10 detik Dia jadi matte kayak gini, jadi kayak pake lipstick matte Tapi, gak kayak pake lipstick matte Rasanya karena ringan Makanya aku suka banget pake ini dan sehari-hari juga Oke banget pake ini Biasanya aku gradasiin, jadi shade yang gude Sama shade yang tua, ini aku pake Shade yang Eternal Coral Sama Natalie Red, ini cocok banget Digabung, jadinya kayak gini Jadi coralnya tuh buat di luar dan si Natalie Red Ini yang lebih gelap itu buat Di dalam, jadi ada dimensinya Dan banyak banget pas aku story Pada nanya aku pake lipstick apa Kayaknya udah ya, itu aja Kalau gak nanti kayak bisa semua Aku bahas dan itu akan lama banget Thank you banget buat yang udah dengerin Semoga bermanfaat, semoga rekomendasi makeupnya berguna Itu aja sih guys, aku cuma mau sharing aja Apa produk-produk apa yang aku pake Yang bagus, jadi siapa tau kalian mau nyoba Ya kalian udah Tau dari aku itu bagus gitu, jadi gak yang Ragu-ragu atau misalnya kalian Misalnya pengen beli, ya kalian bisa makin yakin buat beli Anyway, happy year 2019 Semoga apa yang kalian targetin di tahun 2019 Di tahun ini belum kecapai, bisa tercapai di tahun 2019 Semoga selalu bahagia bersama orang-orang terlihat kalian Dan pastinya jaga kesehatan selalu ya guys Thank you banget yang udah selama 2018 ini Nontonin video-video aku terus di channel ini Thank you banget buat supportnya Udah 200.000 subscriber lebih Itu juga berkat kalian Ya pokoknya apalah aku tanpa kalian guys Thank you banget Sekian, sampai jumpa di video Video di tahun 2019 2019, bye By the way, kalau kalian suka anting aku Pasti ada yang nanya, ini dari Antingkorea.id Aku taruh juga di bawah, oke Ini bukan endorse, tapi Karena kalian banyak yang nanya, pasti pengen tau Ya kan? Bye kan aku Sub indo by broth3rmax